Intro Penerjunan Divisi Lintas Udara ke-101 Amerika Serikat di Normandia pada Juni 1944 merupakan bagian dari Operasi Overlord, yaitu invasi sekutu terhadap kedudukan Cerman di Normandia Perancis. Divisi Lintas Udara ke-101 dan Divisi Lintas Udara ke-82 berada di bawah kendali Korp 7 AS Pemimpinan Mayor Jenderal Joseph Lepton Collin di bawah naungan Angkatan Darat Pertama AS dengan Panglimannya Letnan Jenderal Omar Bradley. Tugas pasukan payung adalah mengamankan jalur invasi dari Pantai Utah. Dengan demikian, para pendarat di pantai tidak mengalami kesulitan dan bergerak aman untuk merebut kota-kota di Normandia. Tanggal 4 Juni malam, tim meteorologi RIF memprediksi jika cuaca kian membaik dan mendukung untuk penderatan pasukan. Kemudian disepakati bahwa invasi ke Normandia akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni dan pasukan udara diperangkatkan pada 5 Juni malam. Kesokan harinya tanggal 5 Juni beberapa jam sebelum pasukan invasi udara Normandia diperangkatkan, Jenderal Eisenhower melakukan inspeksi terakhir terhadap kesiapan pasukan Divisi Lintas Udara. Komandan 101 Mayor Jenderal William Silly tidak bisa ikut terjun bersama pasukan akibat terkenas tru. Ia kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Maxwell D. Tyler. Kehadiran Lee sebenarnya sangat penting dalam operasi. Ia adalah salah satu perencana pendaratan Normandia dan ia juga melatih langsung anak buahnya untuk pendaratan di Normandia. Untuk membantu kelancaran penerjunan di samping penerjunan pengalihan dari boneka para seterupat, Amerika Serikat membekali personel 101 dengan mainan cangkrik. Alat ini digunakan ketika personel sudah di darat, yaitu untuk mengidentifikasi teman atau lawan. Beberapa hari sebelum invasi, para komandan resimen juga sepakat mengecat helm tempur mereka dengan gambar-gambar kartu Remy untuk memudahkan identifikasi pasukan di darat. Saat itu, kondisi OB Barat Sermon di Perancis sudah sedikit melemah karena banyak pasukan telah dipindahkan ke front timur. Terlebih, pada hari itu para komandan meninggalkan pos mereka untuk bersantai di Remy, yaitu untuk menyaksikan latihan perang. Parahnya, banyak tentara yang juga ikut pergi dengan izin syuti. General Vell Marshall Edwin Ramel sebagai panglima grup angkatan darat B bahkan pulang ke Jerman. Grup angkatan darat B adalah pasukan OB Barat yang paling bertanggung jawab di Perancis Utara, termasuk Normandia. Walaupun Ramel adalah panglima di wilayah Normandia, namun ia tidak memiliki akses seluruh pasukan yang beroperasi di tempat tersebut. Pasukan-pasukan dari SS tidak bisa bergerak tanpa perintah langsung dari Berlin, dan hal tersebut nantinya menyulitkan Jerman untuk menahan kereraan laju sekutu. Malam semakin gelap, sekitar pukul 20.30, sekutu mulai menyiapkan patvinder dari Divisi Lintas Udara AS dan Lintas Udara Inggris. Pasukan patvinder tersebut bertanggung jawab mencari jalur penerjunan untuk mendaratan penerjun utama sekutu, sekaligus mengamankan jalur penerjunannya. Patvinder dibekali dengan perangkat sinyal Eureka yang dihubungkan dengan sinyal RPK di pesawat sekutu, sehingga para penerjun bisa mendarat dengan akurat. Pukul 23.00, sekutu mulai memberangkatkan pasukan invasi udara, dari Divisi Lintas Udara ke-101, Divisi Lintas Udara ke-82, Divisi Lintas Udara ke-6 Inggris, dan sekitar 500 orang dari Perancis Bebas dan SIS. Jumlah pasukan dari dua divisi Amerika adalah 13.000 orang, dengan perjalanan dipergerakan memakan waktu sekitar 2 jam. Gelombang pertama dinamai misi Albani dengan jumlah penerjunan sebanyak 10 sorti. Pukul 00.07, tanggal 6 Juni, penjaga Jerman melihat pesawat sekutu terbang reda di utara Sarantan semenanjung Kotentin, dan melaporkan hal tersebut kepada resimen para sukses ke-6 Valhir Mcegel. Pukul 00.20, tim-tim Patvinder telah mendarat dan segera menyiapkan sinyal untuk mendaratan pasukan utama. Jerman segera mengerahkan pasukan untuk memburu para penerjun Patvinder. Pukul 00.40, sorti pertama dan kedua mulai diterjunkan di Dropzone A. Kombi Air Lieutenant Trouble dari Patalion 2 Resimen Infantri Parasut PIR-502 adalah hundi pertama yang melakukan mendaratan. Akibat kesalahan sinyal Eurka, banyak personel Patalion 2 mendarat di tempat yang salah. Bahkan Komandan Patalion Lieutenant Colonel Tevi Capius mendarat sendirian tanpa teman. Capius kemudian mengumpulkan beberapa orang dan merebut baterai pesisir yang ternyata telah ditinggalkan. Sebagian besar personel PIR-502 berhasil terjun dekat pantai dengan bantuan sinyal dadakan dari para Patvindol. Patalion 1 dan 3 yang berhasil mendarat kemudian dipecah menjadi kelompok-kelompok jin untuk merebut beberapa titik sasaran. Patalion 1 pimpinan Light Call Country bergerak merebut St. Martin de Fairfield. Sementara Patalion 3 pimpinan Light Call Robert mendarat di St. Mary Edlis dan bergerak merebut Patry Fairfield yang kemudian dilanjutkan merebut pintu keluar nomor 3 Panteuta. Dalam sorti ketiga, Intas Udara 101 menerjukan Resimen Infantri Parasut PIR-506 di Dropzone C, sekitar 1 milisisi barat St. Mary Dumont. Pasukan ini terjun tersebar dengan buruk dan menjadi sasaran empuk senapan anti-pesawat. 3 dari 81 pesawat anggut hilang termasuk komandan kopiasi Lieutenant 1 Thomas Mihan. Meskipun mengalami penerjunan berat, semua pasukan Patalion 1 PIR-506 berhasil mendarat tepat di Dropzone C. Sebagian besar Patalion 2 mendarat terlalu jauh ke barat mendekati St. Mary Edlis yang kemudian melanjutkan percalonan untuk berkempul di Vauxarfield. Patalion 3 pimpinan Light Call Julian Ewell yang diambil dari PIR-501 mendarat lebih tersebar di Dropzone C. Sementara kemandan PIR-506 koloner Robert Epstein mendarat di 1 milis dari zona bendaratan. Pada sorti selanjutnya, 101 menerjukan PIR-501 dan sebagian unsur PIR-506 di Dropzone C. Kelompok pertama diajar habis oleh senapan nanti pesawat hingga sebabkan dua kemandan patalion dan beberapa pejabat eksekutif tewas mengenaskan. Patalion 2 berhasil mendarat utuh namun sesampainya di darat diserang habis-habisan oleh Jerman. Kemandan patalion yang masih hidup yakni Light Call Robert Ballard mengumpulkan 250 tentara dan maju ke Sancombe Dumont untuk menyelesaikan misinya menghancurkan jembatan di atas Sungai Dove. Pasukan ini bertemu dengan kelompok SD karasimen glider Mayor Ricard Allen yang berjumlah 50 orang dan kemudian melakukan serangan gabungan. Pukul 4 pagi, kemandan PIR-501 koloner Robert R. Johnson mengembulkan 150 orang dan menyerang Perkwit Lump. Kolonel Johnson kembali mengumpulkan prajurit untuk memperkuat jembatan. Salah satunya, pasukan dari patalion 3 PIR-506. Dalam aksinya, patalion Light Call Robert tidak berhasil merebut Sancombe Dumont dan akhirnya merapat kepertahanan jembatan. Di tempat lain, patalion dari PIR-502 berusaha mengamankan pintu-pintu kelar utang. Mendekati pintu kelar nomor 4, dua patalion diserang oleh artileri berat hingga tidak bisa bergerak. Pada saat yang bersamaan, asisten komandan 101 Brigadir Jenderal John Pratt memasukkan normadia dengan pesawat lidang. Salah satu pesawat ditembaki dengan berat hingga menyebabkan 8 orang tewas termasuk Jenderal Pratt. Pukul 6 pagi, berdebatan dengan pembumbuhan pantai, komandan divisi My John Tyler mendatang di Pufffield dan menyaksikan pasukannya kesulitan memukul mundur resimen Genediar Jerman. Berkat perlawanan keras dari 101, akhirnya pasukan pendara pantai utah tidak mengalami kerugian yang serius seperti yang dialami oleh teman-teman mereka di Pantai Omaha. Divisi inpantri keempat dapat mendarat di Pantai dengan aman dan turut menyerang posisi-posisi pasukan Jerman. Namun tembakan artileri Jerman belum meredah dan membuat laju divisi sedikit terkendala. Di dekat Sain Mary Dumont, unit PIR 506 yang dipimpin oleh Lieutenant Richard Winter dari Kompi SC mendapat perintah menghancurkan artileri yang mengganggu divisi. Ia kemudian terlibat pertempuran cengi dengan satuan baterai artileri Jerman. Dalam pertempuran tersebut, unit Winter berhasil menghancurkan empat artileri di peternakan Brekaut Manor dan berhasil merebut peta penting penempatan senjata-senjata Jerman di Pantai Utah. Menjelang siang, Kolonel Singh memberi perintah kembali untuk merebut baterai artileri di Hordli. 70 orang dari Kompi Markas dan Kompi C dikirim ke tempat tersebut hingga mencapai St. Mary Dumont. Kedatangan mereka disambut oleh tembakan cengit pasukan Jerman hingga Singh mengirim 70 orang lainnya dan berhasil mengalahkan pasukan Jerman tersebut. Kolonel Singh berencana menggunakan baterai ramasan tersebut untuk menyerang Jerman. Namun rupanya keburu dihancurkan oleh peloton dari PIR 502 dan hanya menisahkan satu artileri. Divisi lintas udara ke-101 telah menyelesaikan misi terpentingnya untuk mengembangkan pintu keluar pantai. Namun memiliki posisi yang lemah di dekat sungai Dorf di mana Jerman masih dapat memindahkan unit lapis bajanya. Mai Jan Tyler kemudian menjadikan penghancuran jembatan Dorf sebagai prioritas utama. Pada sore hari pasukan divisi lintas udara ke-101 menjadi sedikit lega karena Normandia sudah dibanjiri oleh penerjun dan bendarat dari pantai. Bayar Jenderal Tyler didampingi oleh komandan artileri divisi Brigjen Beach Aulif berhasil mengembulkan sekitar 2.500 orang dari total 6.600 orang yang diterjunkan. Pada malam harinya tidak ada asih dari pasukan melang berteriak. Bayar 506 telah menguasai John Mary Dumont dan mengakhiri hari panjang di D1. Dalam penyerbuan ke Normandia divisi lintas udara ke-101 sempat diragukan kemampuannya sehingga diberi misi yang tidak seberat divisi lintas udara ke-82 berbeda dengan divisi lintas udara ke-82 yang telah bertempur di titr operasi Mediterania. Penerjunan dan pertempuran di Normandia merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh divisi lintas udara ke-101. Dengan demikian di tempat inilah para prajurit 101 pertama kali belajar menembak musuhnya dan tidak mengherankan jika gerakan mereka ada sedikit kekacauan. Namun kurang maksimalnya penggunaan sinyal Eurika juga turk membuat kekacauan penerjunan. Penyampasukan salah mendarat akibat kesalahan dari Eurika. Dalam penerjunan di D1 jumlah korban AS dari dua divisi lintas udara adalah 1.003 orang tewas, 2.657 orang terluka, dan 4.490 orang hilang. Korban terbanyak dalam operasi yaitu akibat dari tembakan antipesawat saat pasukan masih dipesawat sementara orang-orang yang hilang tersebut dipergerakan menjadi tawanan barang Jerman. Setelah invasi Normandia, divisi lintas udara ke-101 kemudian mulai dilipatkan dalam operasi-operasi penting. Salah satunya adalah operasi Market Garden. Sampai jumpa